Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa mengenai pemberian relokasi hunian bagi penyintas bencana alam Semeru. Sekitar 5.000 warga memadati lapangan di area relokasi hunian penyintas bencana awan panas guguran atau APG Gunung Semeru di desa Sumber Mujur, Canipuralu, Majang, Jatibur. Mereka hadir dalam rangka serah terima bantuan 250 unit hunian dari Nadatul Ulama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sordakon Hatatul Ulama Lazisnu Sejawa Timur dalam rangka siar dan dakwah sekaligus sebagai salah satu instrumen untuk transparansi publik. Ketua Lazisnu PWNU Jatim Ahmad Afif Amirullah menyatakan, dengan bantuan para donator, Lazisnu Sejawa Timur bisa membangun 250 unit hunian dengan total biaya sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu, ada pula 32 unit hunian warga yang diberikan oleh pendakwah kondang Gus Miftah. Sementara itu, Bupati Lumajang Haji Torihul Hak sangat mengapresiasi program-program Lazisnu selama masa penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, mulai dari masa darurat sampai masa pemulihan. Menurut Catorik Sapanakrabnya, dengan dukungan organisasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Lumajang berhasil melakukan program pemulihan secara cepat dan solutif. Dengan cara membangun ribuan unit hunian tetap di atas lahan seluas 81 hektare dan jauh dari zona merah erupsi Gunung Semeru. Ada sebanyak 1.951 unit rumah sudah dibangun di tempat hunian relokasi ini. Bahkan sebanyak 1.658 keluarga sudah memasuki rumah yang disiapkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Goswanto, Nasional TV melaporkan.